Intro Oke, sahabat trader Pada kesempatan Siang hari ini kita akan Mencoba menganalisa market forex Di berbagai macam pair Di tanggal 25 Mei 2022 Langsung saja Di pair yang pertama Kita akan coba lihat XAU USD atau PUNI GOLD Kita lihat apakah ada Momentum yang bagus untuk kita melakukan Trading Disini kita menggunakan Time prep M20 Kalau kita lihat Memang secara Garis besarnya Trendnya sedang naik Ataupun uptrend Kalau kita perhatikan Dan disini Harganya mengalami Koreksi Dan koreksinya cukup dalam Ini label Resistance Ini label support Kalau kita menggunakan Fibonacci Sudah melewati Di angka 1618 Ini tandanya Bukan ladable bottom Jadi untuk Di pair XAU USD Untuk saat ini Belum ada Momentum yang bagus Untuk kita melakukan Entry Kita lanjut Di pair berikutnya Yaitu Di pair EURUSD Untuk di pair EURUSD Trendnya adalah Trend Uptrend Naik Dan sekarang Sudah Mengalami Fase konsultasi Sudah mulai mencoba Untuk Merubah Trend menjadi Downtrend Disini Kalau kita lihat Dia sudah berhasil Membreak out support Yang ada di label ini Dan dia sudah mulai Akan melanjutkan Pelemahan Untuk area Resistance nya Disini Di label 1.07151 Yang jelas Untuk di pair EURUSD Untuk saat ini Belum ada Momentum yang tepat Untuk kita melakukan Entry Dan Kita kembali Sorry Dan kemudian Kita masuk Di pair berikutnya Yaitu Di pair AUDUSD Untuk di pair AUDUSD Trendnya juga Sedang bullies Ataupun trend naik Tapi kalau kita perhatikan Di area sini Masih Sideways Jadi Kalau Teman-teman Melihat pergerakan Market structure Harga seperti ini Yang saya sarankan Jangan terlebih dahulu Entry Karena Kurang begitu bagus Oleh karenanya Kita Lewatkan saja Kita masuk Di pair Euro JPY Untuk di pair Euro JPY Kalau kita perhatikan Dia seperti Seperti Membentuk pola Tetapi Terlalu Sideways Kita langsung saja Zoom in Di area sini Apakah ada Pola yang terbentuk Tidak ada Pola Jadi untuk Di pair Euro JPY Juga belum ada Momentum yang bagus Untuk kita melakukan Entry Kita masuk ke Pair GBP GPY Untuk Pair GBP GPY Dia sudah mulai Mendekati Resistance yang ada Di sini Di level 159.625 Yang jelas Belum ada Momentum juga Untuk kita melakukan Trading Di pair GBP GPY Kita masuk ke Per berikutnya Yaitu di Pair GBP USD Kita lihat Untuk GBP USD juga sama Belum ada Momentum yang bagus Untuk kita melakukan Trading Kemudian Kita masuk Di pair USD Kanada Untuk di pair USD Kanada Di sini Belum ada Momentum yang bagus Juga Untuk kita melakukan Entry Jadi di sini Kita tahan Kita masuk Di pair USD CHF Untuk di pair USD CHF Juga belum ada Momentum yang bagus Untuk melakukan Trading Maka structure Kurang begitu bagus Kita lewatkan Saja Kita masuk Di pair USD JPY Di pair USD JPY Juga belum ada Momentum yang bagus Untuk kita Melakukan Entry Di sini Kita masuk Lagi Ke pair AUD JPY AUD JPY Juga belum ada Momentum Untuk melakukan Entry Kemudian Kita masuk Di pair CHFJPY Untuk di pair CHJPY Pergerakannya Masih sideways Kita naikkan Temprime Jadi temprime H1 Pergerakannya Masih sideways Belum Ada momentum Yang bagus Untuk kita Melakukan Entry Kemudian Kita akan Lanjut Ke pair Yang berikutnya Yaitu Di pair Euro AUD Untuk di pair Euro AUD Di pair Euro AUD Trendnya Sedang Sudah Mengalami Breakout Berhasil Menembus Support Yang ada Di sini Kalau kita Lihat Belum ada Momentumnya Bagus Untuk di pair Euro AUD Untuk kita Melakukan Entry Kita Masuk ke Perkara berikutnya Yaitu Di Euro GBP Euro GBP Trendnya Sedang Uptrend Di sini Ternyata Jelas Kenaikan Yang Sangat Signifikan Kalau kita Lihat Juga Belum ada Momentum Yang Bagus Untuk Kita Melakukan Entry Dan And kita masuk ke pair berikutnya yaitu di pair Canada GPY tidak ada momentum yang bagus di NZUST NZUST juga sama tidak ada momentum yang tepat kemudian kita masuk di Euro CHF untuk Euro CHF belum ada momentum yang bagus juga untuk kita melakukan entry dan terpaksa kita harus menunggu kemudian masuk lagi di pair NZ Canada di NZ Canada juga belum ada momentum yang bagus masuk lagi ke pair NZJPY untuk di pair NZJPY trendnya memang sedang bullish sedang naik dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan kalau kita bukan menggunakan Kibonacci eksternal di atas 1618 di bawah 2618 kita zoom in untuk area sini di time frame yang lebih kecil belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk supportnya berada di level 81.446 belum ada momentum yang bagus untuk kita melakukan entry untuk di pair di NZJPY kita masuk di pair berikutnya yaitu di pair AUD Canada untuk di pair AUD Canada kita setting ke time frame H1 trendnya sudah mengalami kenaikan yaitu uptrend dari awalnya downtrend menjadi uptrend tapi market structure-nya juga kurang begitu bagus untuk kita melakukan entry tidak ada momentum jadi kita lewatkan saja kita masuk ke pair yang terakhir yaitu Euro Canada untuk di pair Euro Canada terlihat jelas trendnya masih trend naik ataupun bullish tapi kalau kita perhatikan disini dia sudah mendekati area support yang ada di level 1.36858 dan koreksinya sudah terlalu panjang mendekati Fibonacci internal yaitu 88.6 ini sudah menunjukkan adanya ciri-ciri pembalikan arah dari awalnya uptrend kemungkinan besar akan menjadi downtrend tapi disini masih belum terkonfirmasi pergerakan market structure-nya masih kurang begitu bagus untuk kita melakukan entry baik itu buy ataupun sell jadi keputusannya untuk di pair Euro Canada kita hanya bisa menunggu menunggu beberapa jam ke depan kalau ada momentum yang bagus baru kita bisa melakukan entry jadi seperti itu oke sahabat trader cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next video selamat menikmati